Selamat datang di Sidang Terbuka, Program Doktor Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November. Yang kami hormati, Pimpinan Sidang Terbuka, Ketua KPF dan Dewan Penguji, Bapak Dr. Hanung Adi Nugroho, Ibu Dr. Dwi Ratna, dan Bapak Dr. Supenomardi Susiki Nugroho. Dan juga Tim Promotor Prof. Prof. Moridi Heri Purnomo, Dr. Eko Mulyanto, dan Dr. Muhammad Hariyadi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kesempatan yang telah diberikan untuk mempresentasikan topik penelitian saya yang berjudul Information Extraction di Dokumen Web Bahasa Indonesia berbasis Machine Learning dan WebReduce yang diangkat dari disertasi yang berjudul Ekstraksi Informasi untuk Ekstrakonstruksi Multidomain Ontologi Bahasa Indonesia dengan pendekatan berbasis Machine Learning dan WebReduce Ada pun latar belakang dari penelitian yang sedang saya lakukan adalah karena pertumbuhan data yang meningkat di akhir kuartal pertama tahun 2020 menyebabkan banyaknya data yang tersedia di internet menjadi peluang untuk kita dapatkan menjadi sebuah informasi Dari sebuah situs statistia.com pada tahun 2025, diperkirakan data akan bertumbuh hingga 175 set-up byte Hal ini juga ditunjang karena kebutuhan internet saat ini telah menjadi kebutuhan primer di kehidupan sehari-hari Hal ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan data yang diindeks oleh Google dalam beberapa kurun waktu terakhir Data yang ada saat ini sangatlah beragam dan merupakan unstructure Namun dari keseluruhan unstructure data yang di internet yang terdiri dari teks, video, gambar, dan data multimedia seperti suara dan sebagainya Namun yang paling banyak adalah masih dijumpai data dalam bentuk teks Tujuan dari manfaat penelitian ini adalah berusaha untuk melakukan ekstraksi atau informasi atau information extraction dari sekumpulan artikel berita ataupun artikel yang ada di dalam mensilopedia online untuk dapat diperoleh dan dapat disajikan dalam suatu representasi pengetahuan di komputer Ada pun salah satu representasi pengetahuan yang akan dibahas dan akan menjadi tujuan utama dari disertasi ini adalah pembangunan sebuah multi-domain ontologi Di mana multi-domain ontologi ini dapat kita sedilkan menjadi sekumpulan ontologi yang berada di dalam sebuah domain tertentu Multi-domain ontologi dapat didimisikan menjadi sebuah pasangan tapel yaitu O dan D di mana O adalah ontologi di sebuah dokumen D Dalam penelitian ini, maka sebuah ontologi dapat dituliskan dalam suatu kumpulan konsep dan relation antar konsep Di mana inilah yang menjadi tujuan utama dari penelitian yang dilakukan yaitu bagaimana melakukan ekstraksi dari relasi dan konsep dari sebuah teks yang ada di internet Rumusan masalah dari penelitian yang akan dibahas adalah perkembangan teknologi yang menyebabkan pertumbuhan data cukup cepat Dan bervariasi memberikan tantangan akan bagaimana informasi tersebut dapat diores secara tepat dan akurat dan dapat disimpan di dalam suatu basis data pengetahuan tertentu Namun, dalam proses pengembangannya, sebuah basis data pengetahuan biasanya diselakukan di konstruksi secara manual dengan bantuan dari seorang pakar Sehingga, seperti yang kita ketahui, kebutuhan akar seorang pakar dalam melakukan hal ini menyebabkan tenaga dan waktu yang dimiliki menjadi sangatlah besar Atau artinya, tidaklah dapat dilakukan dengan cepat Oleh sebab itu, maka dalam penelitian ini diupayakan untuk melakukan pembangunan metode untuk melakukan information reaction Dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu kategorisasi dokumen dengan memanfaatkan algoritma naive bias Kemudian ekstraksi konsep, yaitu mendapatkan entitas dari sebuah teks yang ada di internet Dan juga mendapatkan relasi dari entitas tersebut Secara umum, metodologi penelitian yang diusulkan akan terbagi menjadi tiga Yaitu bagaimana akuisi data dilakukan Kemudian kategorisasi teks dan ekstraksi entitas dan relasi yang ada di penelitian ini Bagian yang pertama yang akan saya dijelaskan adalah klasifikasi dokumen dengan pendekatan naive bias Kontribusi penelitian yang diusulkan dalam metode yang ada di dalam disertasi ini adalah Bagaimana kebutuhan data pelatihan yang dibutuhkan dalam algoritma supervised learning Biasanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat banyak dan agar diperoleh model dengan hasil yang optimal Namun, pembentukan data latih atau data pelatihan atau data training tersebut membutuhkan effort yang lumayan besar Sehingga diperlukanlah suatu pendekatan yang berbasis semi-supervised learning Yaitu pada penelitian ini kami pilih self-training untuk melakukan proses klasifikasi Dan juga hal lain-lain yang dilakukan adalah work-to-fact juga diusulkan dalam membentuk fitur klasifikasi dokumen Jadi pada umumnya biasanya sebuah klasifikasi dokumen menggunakan fitur yaitu berupa back of work Seperti yang ada di sebelah kanan Namun karena bentuknya back of work ini memiliki kelemahan yaitu dimensinya yang cukup besar Dan terdapat sparse matrix yang bisa mengurangi kinerja dari algoritma klasifikasi Karena dan juga tidak semua kata pada suatu klas tertentu itu akan memiliki hubungan yang Atau memiliki korelasi yang tinggi Sehingga tidak semua fitur dapat digunakan secara relevan Dan itu akan menyebabkan juga menurunkannya kinerja dari algoritma klasifikasi Model representasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah untuk mengatasi sparse Permasalahan sparse tadi adalah dengan menggunakan dokumen vektor yaitu yang dibentuk dari work-to-fact Work-to-fact dipilih karena struktur yang padat dan dipercaya dapat memberikan makna semantik Karena model work-to-fact yang digunakan dalam penelitian ini adalah skip gram Mengapa alasan penggunaan skip gram adalah skip gram memiliki kelebihannya yang lebih sesuai untuk kata-kata yang jarang muncul dibandingkan dengan SIBO Arsektur dari skip gram dapat dilihat di gambar di tengah Dan juga ketika kita melakukan work-to-analogi dengan bantuan skip gram Maka secara tidak langsung jarak antar vektor yang dari setiap kata yang diusulkan Ternyata dapat memberikan gambaran bagaimana kedekatan antar dua buah kata tersebut Sehingga dipercaya dalam fitur sebagai penggunaan dari work-to-fact ini sebagai fitur representasi dokumen akan memberikan tambahan makna semantik di dalam klasifikasi Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan rata-rata dari setiap kolom dari sebuah faktor kata yang ada di dalam kata unik yang ada di dalam dokumen Sehingga didapatkanlah sebuah faktor dokumen yang akan di inputkan ke dalam algoritma self-training Algoritma self-training ini adalah algoritma yang sifatnya kinerjanya adalah iteratif Dikatakan semi-supervised karena pada proses awalnya kita akan memberikan sebuah data pelatihan yang diberi label dengan jumlah yang cukup sedikit Kemudian nanti akan dilakukan pembelajaran terhadap data tersebut Sehingga diperkenalkan model awal dan model awal tersebut akan digunakan untuk melabeli data unlabel yang disiapkan pada fase pembentukan model Jika suatu data tersebut memiliki batas ambang confidence klasifikasi atau probabilitas confidence dari sebuah predicted class di atas batas rata-rata Maka data tersebut akan diselect dan digabungkan dengan data training awal yang telah diberikan Pada fase ini, proses pembelajaran secara unsupervised sebagai gambaran daripada penggunaan semi-supervised learning dilakukan Dengan memilihan data yang dilakukan secara otomatis oleh algoritma berdasarkan nilai batas ambang tertentu Setelah didapatkan data training yang baru, maka model akan dibentuk lagi dengan data training yang baru tersebut Sehingga menjadi model yang digunakan untuk iterasi berikutnya Proses iteratif ini akan bekerja terus sampai kapan jumlah maksimum iterasi ditercapai Atau hasil dari klasifikasi, performa klasifikasi dari iterasi sebelumnya tidak terdapat perbedaan terhadap hasil dari proses iterasi saat ini Pada fungsi untuk melakukan select tersebut, nilai probabilitas bias akan dinormalisasi dengan softmax normalization Sehingga nanti data yang dipilih yang digabungkan dengan data labeled adalah Untuk membentuk model yang baru adalah jika probabilitas dengan hasil normalization softmax tadi Di atas dari batas ambang yang ditentukan sebagai hyperparameter dari algoritma yang diusulkan Hasil penelitian ini menggunakan jumlah data set yaitu 29.587 berita CNN Indonesia Yang terdiri dari 5 kategori yaitu teknologi, hiburan, ekonomi, olahraga, dan politik Pada percobaan yang pertama, karena dimensi dari word to fact itu beranekan ragam Maka kami mencoba dengan pendekatan supervised biasa tanpa menggunakan semi-supervised learning Dan kami melihat bahwa performa terbaik diperoleh oleh dimensi word to fact dengan ukuran sebesar 200 Dan dasar inilah, maka seluruh percobaan yang kami lakukan adalah menggunakan dimensi word to fact sebesar 200 Percobaan parameter self-training naibaya sendiri dilakukan dengan memperlihat antara percentage Dengan menggunakan nilai confidence antara 0,7 hingga 0,9 Dengan jumlah data pelatihan yang diberikan label adalah hanya 10%, 20%, dan 30% Ternyata hasil terbaik dengan pembagian data training dan data testing sebesar 70% dan 30% ini Diperoleh dari performa dengan 30%, yaitu dengan nilai batas ambang 0,72 Sedangkan pada 80-20, diperoleh juga di batas ambang Terbaik adalah di jumlah data pelatihan yang di label adalah sebesar 30% Dengan nilai performa dengan nilai batas ambang adalah 0,71 Dan dengan pembagian data 90 dan 10 Dari 90 data training tersebut, jika diberi label hanya 10%, 20%, dan 30% Maka pada percobaan percentage betik 90 dan 10 ini Percobaan terbaik diperoleh di angka 0,74 Dengan jumlah data pelatihan yang diberi label adalah 20% Namun dari percobaan yang diusulkan dari ketiga dokumen yang dilakukan Ternyata percobaan dengan pemberian label sebanyak 20% dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya Hal itu nampak dari garis merah yang tadi telah saya sampaikan Kemudian kita juga melakukan perbandingan dengan metode self-training ini dengan algoritma naive bias Yang disering digunakan dalam melakukan klasifikasi teks Yaitu dengan menggunakan multinomial naive bias Ternyata hasil dari peskenario yang sebelumnya yang telah dilakukan dengan menggunakan data set wikipedia Kami membandingkan dengan jumlah percobaan adalah 200 dokumen, 500 dokumen, dan 1000 dokumen Ternyata performa yang diberikan memang Sargo ripas self-training naive bias ini meniliki performa yang lebih rendah Tetapi perbedaan jumlah performa tersebut hanya terpot kurang lebih sekitar 1% Dan kelebihan dari algoritma yang diusulkan adalah dapat hanya menggunakan data pelabelan yang sedikit saja Sehingga effort untuk membentuk data pelatihan yang dengan diberi label terlebih terlebih dahulu bisa dikurangi Atau bisa diminimalisir Kemudian dengan percobaan data set artikel berita Antara perbedaan loss of training naive bias dan naive bias berkisar sekitar 5% Dan juga percobaan yang dilakukan ini menggambarkan juga bahwa Meskipun performa dari self-training naive bias masih jauh lebih rendah dari multinomial naive bias Namun dengan jumlah beda yang masih terpot 5% Dapat menggambarkan bahwa algoritma ini dapat meminimalisir dari penggunaan atau pelabelan data training Sehingga proses pembentukan data training dapat dikerjakan dengan lebih efisien Pada berikutnya adalah setelah data dikategorisasikan terhadap kelompok terhadap kategori tertentu Maka tahap berikutnya adalah bagaimana mengakuisisi konsep Dalam akusisi konsep kami mengusulkan hubungan dua buah pendekatan Yaitu dengan menggunakan Akusisi version nominal yang menggunakan algoritma shallow parsing Yang dibantu dengan algoritma C45 Dan juga nanti dengan amenity recognition yang dibantu dengan hybrid model Pada penelitian ini Kontribusi yang diberikan adalah Penggunaan fitur wordshape Yang digunakan dengan fitur kata yang banyak digunakan di shallow parsing Metode yang digunakan untuk klasifikasi adalah algoritma C45 Nah, kenapa kami memilih frase nominal? Pada dugaan awal kami adalah Frase nominal pada umumnya merupakan suatu entitas atau konsep di dalam teks Urutan dari proses kerja yang dilakukan adalah Dimulai dari preprocessing, kemudian fitur extraction, dan pembentukan model, yaitu decision tree Untuk representasi frase, kami akan menggunakan Takset IOB2, di mana terdiri tiga label Yaitu B, NP, di mana awal dari frase nominal INP adalah bagian dari frase nominal Atau kata yang merupakan bagian dari suatu frase Tapi bukan starting Bukan awal dari suatu frase Dan O adalah menyatakan bahwa kata tersebut bukan termasuk di dalam bagian frase nominal Sebagai contoh, jika terdapat kata kota Surabaya Maka kota akan diberi label BNP Sedangkan Surabaya akan diberi label INP Dan merupakan akan diberi label O Karena merupakan bukan bagian daripada frase nominal Sedangkan untuk fitur yang digunakan adalah Dengan menggunakan contextual window feature Di mana nanti kita akan mengambil Yaitu sebanyak N Kata sekitar yang ada di dalam targeted token yang akan kita prediksi Sebagai contoh, pada Contoh fitur yang ada di sebelah kanan Yaitu fitur post-tech, fitur worship, dan fitur word Akan diambil sebanyak dengan menggunakan window sebanyak 2 Yaitu 2 kata sebelum dan 2 kata sesudah Sedangkan untuk post-tech akan diambil juga 2 post-tech kata sebelum dan 2 post-tech kata sesudah Dan juga untuk fitur fresh-tech-set hanya diambil dari fitur sebelumnya saja Yaitu 2 fresh-tech-set label yang ada sebelumnya Selain itu, token dan post-tech yang akan ditebak untuk index I Akan juga diinputkan sebagai fitur Fitur yang diusulkan dalam peti ini adalah word shape Digunakan untuk mengubah kata menjadi suatu representasi Yang dapat menyimpan informasi dari bentuk panjang, angka, dan huruf atau tanda baca Hal ini untuk mengatasi permasalahan atau vocabulary Jika suatu kata cenderung memiliki bentuk yang sama Biasanya dia akan memiliki makna yang hampir sama dan jenis yang hampir sama Sebagai contohnya, jika suatu kata Surabaya memiliki base word shape seperti yang ada di dalam tabel Maka secara umum biasanya nama-nama suatu kota itu juga memiliki word shape yang hampir sama Begitu pula dengan varisela soster dan juga bentuk angka uang yaitu 1900 dan angka 26 Dengan demikian, maka ilustrasi dari pembentukan model yang diberikan adalah Jika kita ingin menebak kata merupakan, maka kita akan mengambil Dengan konteks dual windows banyak dua, yaitu kita akan mengambil kata kota, Surabaya, sebuah, merupakan, kota, dan merupakan Sedangkan untuk fitur postnya akan kita ambil secara keseluruhan yaitu dua kata sebelum yaitu nn dan nnp Dua kata sebelum yaitu rb dan nn dan untuk indeks i tersendiri yaitu adalah vbi Sedangkan untuk fresh tax set kita akan menggunakan previous chunk label sebelumnya yaitu bnp dan np Serta bentuk shape dari masing-masing kata yang diinputkan Dari fitur ini akan digunakan untuk membentuk model decision tree Ataupun nanti akan digunakan untuk melakukan pelabelan jenis frasanya Dataset yang digunakan dari dari empat yaitu dataset detik, surya, kompas, dan viva news Setiap percobaan yang dilakukan dengan kurang lebih adalah empat skenario Dimana pada masing-masing skenario adalah menggunakan kombinasi dari fitur yang akan digunakan Misalnya pada percobaan pertama akan dilakukan dengan kombinasi post tax set dan phrase tax set Percobaan kedua akan digunakan dengan lexical feature atau word feature, post feature, dan phrase tax set Sedangkan pada percobaan ketiga akan dilakukan dengan word shape feature, post feature, dan phrase tax set Nah disinilah adalah merupakan kumpulan feature yang diusulkan dalam penelitian ini Dan menjadi kontribusi dalam penelitian ini Sedangkan pada percobaan skenario keempat keseluruhan feature akan dipakai Dipakai dan akan dihitung percobaan Dengan percobaan tersebut akan dihitung nilai F-scorenya Dari percobaan yang diberikan antara detik korpus, kompas korpus, dan surya korpus, dan viva news korpus Ternyata setelah dilakukan rata-rata, usulan feature yang di dalam penelitian ini Memilikan nilai skor yang terbaik yaitu sebesar 84,63% Yaitu untuk feature word shape, post, dan phrase tax set Pada penelitian yang berikutnya, selain menggunakan shallow parsing Maka dilakukan percobaan mengenalan entitas dengan menggunakan amenity recognition Menggunakan hybrid CRF dan camins Kenapa hal ini dilakukan adalah karena tidak semua frase nominal bukan sebuah entitas Sebagai contoh, jika saya memiliki frase nominal seperti yang ada di kalimat Dia mengadakan rapat terbatas di kantornya Maka kantornya tersebut adalah bukan sebuah entitas Namun dia bukan sebuah entitas yang bernama Sehingga hal ini akan sulit untuk dikenali Oleh sebab itu, kami mencoba melakukan dengan penggunaan amenity recognition Model yang diusulkan dalam penelitian ini Yaitu menggunakan dua gabungan dari dua algoritma Yaitu camins dan CRF Algoritma camins digunakan untuk membentuk word cluster sebagai fitur di dalam CRF Word cluster digunakan untuk menggambarkan dekatan semantik antar kata Sehingga kenapa hal ini dilakukan Karena word to fact dapat menggambarkan kedekatan semantik kata-kata tersebut Dan cenderung berkelompok jika kata-kata tersebut memiliki bentuk yang hampir sama Atau berada di dalam jenis entitas yang sama Kurang lebih, arsitektur penelitian yang dilakukan Prosesnya adalah seperti yang ada di gambar sebelah kanan Nah, hal ini dapat dilihat bahwa sekumpulan hipotesa kami Penggunaan dari word cluster ini adalah Sekumpulan kata yang berada di dalam suatu word cluster merupakan kata-kata yang diagam memiliki kedekatan makna semantik Jika dianalisis dalam sebuah area space dua dimensi dengan melihat proyeksi dari vektor kata berupa sebuah kota dan sebuah negara dan ibu kotanya Maka jarak antara masing-masing kata memiliki hampir-hampir sama Dan sekumpulan kata yang memiliki kategori yang sama yaitu sebuah nama kota ataupun sebuah nama negara akan cenderung mengelompok seperti ada di gambar Hal ini juga kami buktikan dengan memberikan atau dengan menggunakan memberikan input yaitu sebuah kata-kata dengan jenis identitas tertentu dan kami berupaya untuk mendapatkan 10 kata terdekat Sebagai contoh, jika kita memberikan kata input Joko maka 10 kata terdekat yang didapatkan adalah Ini adalah sekumpulan nama-nama orang Sedangkan untuk kota yaitu suatu Surabaya dengan jenis identitas location maka 10 kata terdekat yang didapatkan dari Vektor World2Vek adalah Malang, Semarang, Jember, Sitorjo, Madiun, Jakarta, Kediri, Pasuruan, Depansar, dan Probolinggo Begitu pula untuk lipis sebagai organisasi dan jenis identitas lain seperti penyakit yaitu SARS misalnya Didapatkan 10 kata terdekatnya adalah Corona, Kapusisika, Kron, Gastroenteritis, Epidemic, Penisiolysis, Car, dan sebagainya Fitur yang digunakan adalah fitur Word, Pass-Office, Prefix, Sufix, dan Word Cluster Fitur Word digunakan karena diakini bahwa kata-kata yang muncul di sekitar kata ke WKI dapat menentukan konteks dari jenis entity-nya Sedangkan fitur Part-Office digunakan dalam pertanyaan ini karena Part-Office merupakan suatu pelaburan kelas kata yang diberikan suatu konteksnya Sehingga penggunaan fitur Post sebagai fitur dalam nerd dianggap sangat membantu penentuan jenis entitas Karena cenderung sebuah entitas adalah tergolong dalam sebuah frasa benda atau frasa nominal Nah, untuk Prefix dan Sufix, ini digunakan untuk mengatasi kata-kata yang tidak ada di dalam data training atau yang disebut dengan nama Auto Vocabulary Sehingga kata-kata yang dihipotese dari penggunaan fitur ini adalah jika suatu kata memiliki Prefix dan Sufix yang sama, maka diakini akan memiliki jenis entitas yang sama Dan hal ini juga akan nanti dibantu dengan penggunaan dari Word Cluster Yang dimana hasil cluster dari Cummins nantinya akan digunakan sebagai fitur di sini Dan yang digunakan adalah label cluster dari suatu kata jika kata tersebut merupakan anggota dari suatu cluster tertentu Seluruh kata yang ada di dalam cluster memiliki jenis entitas yang sama Ini adalah hipotesis yang diangkat dan menjadi kontribusi di dalam penelitian ini Tata penelitian yang digunakan adalah dengan jumlah total kalimat sebesar 30.407 dokumen Dengan persebaran adalah kurang lebih 50% adalah entitas dengan berjumlah person 23,59% adalah location, organization adalah 19,28% Dan entitas jenis lain selain ketiga jenis entitas tersebut adalah sebesar 6,74% Dimana total jenis entitas yang terdapat dalam dokumen ini adalah 51.241 entitas Data akan direpresentasi dengan format BIO seperti yang dilakukan untuk data set akusisi frasa Dan percobaan akan dibagi menjadi 7 jenis yaitu percobaan dengan fitur baseline Yang dianggap baseline adalah fitur Word dan Part of Speech Karena umum dipakai di dalam penelitian MET Recognition Kemudian kami coba dengan penambahan prefix dan suffix Dan yang terakhir adalah dengan melakukan penggunaan keseluruhan fitur yaitu termasuk juga adalah prefix prefix dan word cluster Dan juga kami bandingkan dengan algoritma yang merupakan state of the art dari penelitian ini yaitu BLSTM dan BLSTM CRF Berikut adalah contoh data yang digunakan dalam uji coba Sebagai contoh DPD adalah termasuk adalah organization Kata ROI itu adalah person dan kantor ICW adalah location Hasil dari pembagian rata-rata pembagian dengan data 6040 dapat dilihat bahwa fitur yang diusulkan yaitu penggunaan prefix suffix Ataupun prefix suffix dan word to fact dapat meningkatkan performa dari baseline Dan performa terbaik diperoleh dari word to fact dengan jumlah cluster yang diperlukan atau jumlah nilai K pada parameter kamis adalah sebesar 200 Sedangkan pada percobaan 70-30 juga diperoleh peningkatan juga dibandingkan dengan baseline algoritm Dan performa terbaik juga diperoleh di hybrid model dengan nilai jumlah cluster dari kamis adalah 200 Sedangkan untuk 80-20 dilakukan juga percobaan Dan percobaan yang dihasilkan mampu meningkatkan dari performa dibandingkan dengan baseline Dan performa terbaik diperoleh di hybrid model dengan jumlah cluster atau nilai parameter K dalam kamis adalah 400 Sedangkan pada percobaan yang membagian data 90-10 Percobaan ini dilakukan dengan performa terbaik diperoleh dengan hybrid model dengan nilai K pada algoritma kamis adalah 400 Sedangkan dengan metode yang lain, metode yang diusulkan dapat memberikan peningkatan performa yaitu sebesar 4% Jika dibandingkan dengan algoritma BLSTM dengan input word embedding Ataupun BLSTM dengan word dan post-abending dan BLSTM dengan CRF Setelah didapatkan antitas dari masing-masing dokumen yang ada di dalam web Maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan akusisi relasi dari masing-masing entitas Untuk mendapatkan makna semantik dari hubungan antara entitas tersebut Akusisi relasi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan algoritma MapReduce Yang berbasis leksikosintatic pattern dan MapReduce Wikipedia kenapa dipilih dalam penelitian ini sebagai dataset adalah karena Wikipedia terdiri memiliki informasi yang beraneka ragam dari berbagai bahasa Diantaranya adalah bahasa Indonesia dan Inggris Dan dalam penelitian ini diusulkan untuk mengakusisi relasi kata benda dengan yaitu generasi ISA dan SE dengan menggunakan pattern dan mapping dari external knowledge Berikut adalah contoh dari dataset Wikipedia yang digunakan yaitu taxobox dan data teks paragraf yang ada di dalam suatu artikel Wikipedia Dari taxobox ini nantinya akan diambil kemudian digunakan dengan pattern tertentu untuk disusun dalam suatu susunan hirarki atau taxonomi yang ada seperti di sebelah kanan Dan ini akan diambil dari suatu pola yang ada di dalam taxobox Sebagai contoh adalah regnumnya adalah animalia, maka filmnya terjadi dari kordata, maka klasisnya adalah reptil Maka nanti kordata is animalia, reptil is a kordata, krokodili, krokodilia adalah is a reptil, dan seterusnya Nanti akan disusun dalam suatu format tertentu dan ini nanti akan disimpan di dalam suatu basis data pengetahuan Nah sedangkan untuk relasi HSE, kita menggunakan pattern, patternnya adalah dengan menggunakan dalam 10 pattern Yaitu yang dilihat dari kata-kata yang ada di dalam kata yang entitas yang diduga menjadi suatu kandidat relasi Nah didapatkanlah secara manual, terdapat 10 pattern yaitu sebagai contoh adalah pattern yang pertama part adalah bagian dari wool Sehingga jika nanti ditemukan di dalam teks ada dua buah entitas dengan kata-kata di tengahnya sel mengandung adalah bagian dari Maka kedua entitas tersebut dapat diasumsikan bahwa memiliki relasi yaitu sebuah HSE Pendekatan ini juga didukung dengan selain ditentukan dari pattern, maka juga ditentukan dengan mapping Hal ini nanti akan dilakukan mapping dari external knowledge yang sudah dibentuk sebelumnya yaitu Princeton WordNet yang ada di bahasa Inggris Kenapa? Kenapa Princeton WordNet dipilih? Karena alasannya adalah Princeton WordNet telah dibangun dengan menggunakan bantuan dari ekspert dan telah divalidasi Sehingga data yang ada di dalam sana dinyatakan valid Dan hipotesi yang digunakan untuk melakukan mapping adalah berdasarkan dari hipotesa dari Li Jika dua buah kata di bahasa Inggris yang memiliki relasi meronim, maka hasil translersnya di bahasa Inggris juga akan memiliki meronim Sehingga kata-kata yang dicari relasinya setelah didapatkan dari pattern tersebut, maka kita akan melihat dari dengan melukap ke debuk Billing called dictionary untuk dijadikan di bahasa Inggris dan dicari di dalam portet apakah kedua kata tersebut memiliki relasi HSE Jika iya, maka kedua kata tersebut diyakini merupakan pasangan identitas dengan relasi HSE dan dapat disimpan di dalam basis data Sebagai contohnya, jika diberikan daftar konsep atau daftar identitas yaitu kepala, otak, mata, dan telinga dengan adanya PWN Maka kita akan berusaha untuk membentuk, mencari di dalam teks apakah ada pattern yang ditemui jika iya Dan jika dia merupakan memiliki pasangan relasi di PWN, maka kita bisa susun menjadi suatu taksonomi yang ada di sebelah kanan Hasil dari relasi HSE yang dihasilkan adalah dengan jumlah relasi sebesar 5038 data jumlah relasi Dan jumlah kandidat term unik yang terdapat di dalam data tersebut adalah 46.400 Sedangkan untuk performa HSE, dia dapatkan akurasi untuk jika diberikan 11 term awal, yaitu adalah 73.68% Jika diberikan 20 term berikutnya, performa adalah 75.86% Sedangkan jika diberikan term yang lebih banyak adalah 82.23% Artinya, jika jumlah kandidat term yang diberikan semakin banyak, maka performa yang diberikan juga akan menjadi semakin lebih baik Tetapi, tidak terdapat sebuah kelemahan, yaitu pada data yang dianalisis, terdapat ada beberapa data yang tidak dapat dikenali dengan pola yang diusulkan Sehingga, dengan artinya PWN ini, dapat membantu kinerja algoritm agar diterapkan oleh hasil yang lebih baik Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah, penggunaan model dari W2F Skipgram dalam 90 recognition Memberikan peningkatan performa model yang diusulkan Kemudian, perubahan ukuran dan dimensi dari W2F Tidak berpengaruh secara signifikan kepada hasil klasifikasi dari model yang diusulkan Pendekatan semi-supervised, diterapkan memberikan performa yang baik Meskipun dengan jumlah data pelatihan yang terlabeli dengan jumlah yang lebih sedikit Dan penggunaan word cluster dalam CRF sangat mempengaruhi performa dalam algoritma CRF Namun, nilai perubahan F1 score tidak terlalu signifikan Dan hybrid model yang diusulkan memiliki hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan model CRF tunggal yang digunakan sebagai baseline Dan pada untuk akusisi relasi, pola yang diusulkan dalam akusisi relasi membutuhkan external knowledge untuk meningkatkan performa model yang diusulkan Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut tidak berhenti hanya di sini saja Maka pada penelitian ke depan terdapat berbagai peluang Di antaranya adalah proses utuh untuk mempunyai pemandukan ontologi belum dilakukan dalam disertasi ini Sehingga ekstraksi entitas dan relasi masih belum terintegrasi menjadi sebuah kesatuan Menyebabkan proses pembentukan ontologi belum dapat dilakukan secara utuh Oleh sebab itu, dalam pengembangan mendatang, maka diperlukanlah upaya untuk melakukan penggabungan kedua metode Menjadi suatu kesatuan framework yang dapat digunakan untuk membangun domain ontologi di bahasa Indonesia Dan nantinya akan digunakan sebagai output untuk basis data pengetahuan bagi penelitian pengolahan bahasa alami di bahasa Indonesia Ini berikut asal-asal kustaka yang saya inginkan Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih